Subobori kembali lagi bersama saya dalam info presisi yang akan menyampaikan informasi terkait kepolisian negara Republik Indonesia menggelar buakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu 26 Juni 2024. Ke Polri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI didampingi Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti kesehatan Polri yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Kegiatan yang turut dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri ini memberikan berbagai layanan kesehatan seperti pengobatan umum, spesialis mata, spesialis THT, spesialis anak, spesialis jantung, spesialis kigi, vaksinasi, donor darah, hingga operasi bibir sumbing. Diketahui kegiatan ini memecahkan rekor muri oleh Polri, yaitu pelayanan kesehatan terhadap disabilitas terbanyak dengan jumlah lebih dari 10 ribu penyandang disabilitas. Kami sebagai para penyandang disabilitas sangat mengapresi sekali karena apa? Ini hal yang sangat kita tunjuk juga karena keterkaitan alat bantu yang diberikan pada hari ini di Momen Haribah Ingkara suatu hal yang memang kami harapkan di mana Polri pada hari ini sangat dekat dengan para penyandang disabilitas salah satunya adalah mereka memberikan kepedulian terhadap akses kami sebagai para penyandang disabilitas dengan memberikan alat bantu karena alat bantu bukannya sekedar alat yang digunakan oleh penyandang disabilitas tetapi alat itu adalah alat untuk akses kami hidup seperti tunang netra dengan tongkat netranya, tongkat trek, kursi roda itu sangat berharga dan berharga sekali bagi kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada informasi berikutnya. Salam Presisi